Sinta Yong bawa kabar baik dari timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam Satu pemain diaspora kembali penuhi panggilan timnas U17 Indonesia Ranking FIFA timnas Indonesia naik, Ailang terjun bebas Sinta Yong bawa kabar baik dari timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam Pelatih timnas Indonesia Sinta Yong bicara tentang kondisi anak asuhnya jelang duel melawan Brunei Darussalam Laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Selasa 17 Oktober 2023 Jelang duel ini skuad Garuda dalam posisi yang menguntungkan setelah meraih kemenangan dengan skor 6-0 Sandy Walsh dan kawan-kawan juga sudah menuju Brunei pada Jumat 13 Oktober 2023 Setelah tiba mereka tidak langsung menggelar latihan dan pemain diberikan waktu istirahat Skuad Garuda baru menjalani sesi latihan pada Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu setempat Latihan ini digelar di Stadion Padang dan Belapan Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan Sabtu 14 Oktober 2023 Sinta Yong menjelaskan latihan ini fokus pada recovery pemain Hari ini fokusnya lebih ke latihan pemulihan dan mesyik terapi Jadi lebih ke istirahat dan pemulihan kondisi Setelah perjalanan pindah dari Jakarta ke Brunei Atas Sinta Yong dilansir bolasport.com dari laman PSSI Pelatih asal Korea Selatan ini Mendegaskan bahwa semua pemain bisa menjaga kondisi dengan baik Meski baru saja bertarung melawan Brunei Darussalam Dia berharap Skuad Garuda bisa siap untuk kembali mempertahankan hasil positif di lagatan dan ini Skuad Garuda selangkah lagi bisa lolos keputaran kedua Kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia Mereka saat ini sudah ditunggu di grup F oleh Irak, Vietnam, dan Filipina Satu pemain diaspora kembali penuhi panggilan timnas U17 di Indonesia Timnas U17 di Indonesia, Asuhan Bima Sakti kembali mendapatkan tambahan tenaga pemain diaspora Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram Salah satu anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga Arya Sinulingga menggabarkan bahwa pemain tersebut memiliki darah Indonesia dari Medan Semoga lolos seleksi dan menambah amunisi baru buat timnas U17 Anak sumber bermarga Damanik namanya Chou dari Lausanne 17 Swiss Tulis Arya Sinulingga Pemain tersebut bakal mengikuti seleksi sebelum bisa menembus timnas U17 di Indonesia Berdasarkan pencarian singkat, nama pemain yang dimaksud adalah Chou Yun Damanik Chou Yun Damanik sendiri berasal dari Swiss Dirinya lahir di kota Lausanne, Swiss, 24 Agustus 2007 Kipra sepak bolanya dicatatkan di Swiss, tepatnya di klub kota kelahiran FC Lausanne Sport U17 Chou Yun Damanik memiliki darah Pantai Gading, Indonesia Darah Indonesia berasal dari ibunya yang asli Medan, Sumatera Utara Chou menguasai pos gelandang dan gelandang serang Tentu, posturnya yang mencapai 177 cm dapat melunjang performanya sebagai pengatur serangan Meski begitu, keputusan akhir tetap di tangan Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17 di Indonesia Timnas U17 di Indonesia tentu butuh suntikan beberapa pemain diaspora Untuk persiapan pila dunia U17 2023 Piala dunia U17 2023 hanya tinggal kurang dari sebulan lagi Ranking FIFA timnas U17 naik, ilang, terjun bebas Memutip dari laman footballranking.com Timnas U17 naik satu peringkat dari ranking 147 dunia Ranking 146 dunia Timnas U17 mendapatkan tambahan 8,66 poin Setelah berhasil membantai Brunei Darussalam 6-0 Lantas, bagaimana dengan ranking FIFA negara terkuat di Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia Ketiga negara tersebut sama-sama melakoni pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2023 Salah satunya, timnas Thailand dibantai Georgia 08 pada Kamis 12 Oktober 2023 Kekalahan itu membuat Thailand turun satu peringkat yang awalnya dari ranking 112 Kini terjun ke ranking 113 dunia Sementara itu, timnas Vietnam naik peringkat 74 dunia menurut footballranking.com Namun faktanya, Vietnam tetap di ranking 95 dunia dibawah Armenia Karena hasil kalah 0-2 dari Uzbekistan belum dihitung Adapun, timnas Malaysia tetap berada di peringkat 134 dunia Kemenangan Malaysia 4-2 atas India di Piala Merdeka 2023 Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Yang menempati ranking 133 dunia Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway Belum cukup bagi mereka untuk menggeser ke pulauan Farway